PT. Pevindo Birokredit resmi melayani layanan komersial. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Nori Utari dan Juru Kamera Ali Amran di Bursa Efek Indonesia. Nori, ini bisa Anda jelaskan bentuk layanan komersial dari PT. Pevindo Birokredit ini Nori? Ya Rudy, baru saja selesai dilaksanakan peresmian yaitu layanan akses informasi kredit dari Pevindo Birokredit dalam peresmian ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Pevindo Birokredit yaitu Ronald T. Andi Kasim dan juga Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yaitu Mulya Mandeadat. Akses informasi kredit ini dilahirkan adalah untuk mewujudkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan dalam berbisnis atau ease of doing business mengingat saat ini peringkat Indonesia pada tahun 2017 dalam kemudahan berbisnis yaitu ada pada posisi 62 dari ranking sebelumnya yaitu di posisi 106 namun pemerintah Indonesia akan terus melakukan pemenahan dalam kemudahan berbisnis agar nantinya Indonesia bisa masuk dalam 40 besar dalam kemudahan berbisnis di tingkat internasional salah satunya adalah untuk dengan membuka layanan informasi kredit ini di samping itu juga dengan adanya layanan informasi kredit ini Pevindo juga akan memberikan kemudahan dalam pembiayaan bagi UMKM di seluruh Indonesia selain itu juga bagi lembaga keuangan yang bergabung dalam layanan akses informasi kredit ini juga akan diberikan kemudahan yaitu mendapatkan penilaian kelayakan kredit bagi debitur sehingga bagi lembaga keuangan yang ingin memberikan pinjaman kepada debitur bisa mengetahui jejak rekam dari debitur dalam menerima kredit berapa banyak lembaga keuangan yang tergabung layanan komersial PT Pevindo Biro Kredit ini Nori? ya Rudi, ini tercatat sudah ada 55 lembaga keuangan yang bergabung dalam layanan informasi kredit dari Pevindo Biro Kredit yaitu terdiri dari bank dan juga multi finance masih ada sekitar 25 lembaga keuangan lagi yang belum bergabung sehingga bagi lembaga keuangan yang belum bergabung bisa langsung datang ke kantor Pevindo untuk melakukan atau mengisi formulir dan juga memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan selain itu juga sudah ada sekitar 18 perusahaan financial technology yang sudah bergabung untuk menjadi mitra dalam pelayanan akses informasi kredit ini Baik, terima kasih Nori, pemirsa reporter Nori Utari dan juru kamera Ali Amran melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia